selamat datang di channel saya Oke teman-teman kali ini kita akan membuat dompet digital ya dimana saya disini akan membuat dompet digital exchange sebetulnya dompet digital exchange dan indodark prosesnya sama tapi kali ini saya memilih digital exchange karena saya rasa proses KYT nya cukup cepat ya jadi disini kita cukup mengisikan disini username disini boleh nama ada angka tapi ini tidak apa tidak boleh pakai spasi ya teman-teman kemudian kita isi email kita yang aktif setelah kita isi email kemudian kita tekan gate kode ya teman-teman nanti kita periksa di notifikasi email kita ada email masuk kalau nggak ada di email masuk biasanya di spam ya teman-teman kemudian masukkan angkanya disini teman-teman kita biasanya akan mendapatkan 6 angka 6 digit angka untuk kita masukkan kemudian kita membuat password boleh angka besar dan kecil disertai nom disertai huruf 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 besar dan huruf kecil maksudnya yang disertai angka seperti itu teman-teman kita konfirmasi lagi kemudian kita centang kita dapat membaca dan seterusnya seperti keduanya kita centang ya teman-teman kita centang biru seperti itu kemudian kita tekan kreatif account seperti itu teman-teman ingat ya teman-teman disini untuk membuat password sebentar ya yang perlu teman-teman ingat disini untuk nama kita tidak boleh menggunakan spasi kemudian untuk kode sandinya untuk kata sandinya teman-teman harus menggunakan huruf besar huruf kecil angka dan simbol ya minimal 8 huruf atau biar enak teman-teman bikin 8 8 digit maksud saya 8 digit saja teman-teman nah disini teman-teman nanti akan mengisi data sesuai KTP dan kita akan melakukan verifikasi ini biasanya teman-teman yang gagal itu disini ya ini dan ini teman-teman KTP ini ya nah akan saya tunjukkan bagaimana biar teman-teman itu cepat di apa ya vertifikasi maksud saya oke saya lanjutkan saya akan isi data disini sesuai dengan nama tanggal lahir ini nanti kita isi nama ini tempat lahir ini tempat lahir ini jenis kelamin tanggal lahirnya ya teman-teman ini warga negara ini provinsi kita kota kita tempat tinggal ya kan kemudian kode pos kita teman-teman oke akan saya isi dulu nah ini kita isi ya teman-teman anja sukma misalkan seperti itu kemudian tempat tanggal lahir kita isi ini tempat kita lahir ya teman-teman sesuai KTP ya gendar kita pilih nah untuk tanggal lahir kita pilih tahun dulu tahun kelahiran kita katakan seombangnya ini ini terus kemudian kita pilih bulannya kemudian kita pilih tanggalnya seperti itu teman-teman Ayo kita memilih provinsi kita katakan kita tinggal di Jawa Timur seolah-olahnya ya Hai terus kota kita mana kita isilah wajon negoro itu seumpama ya teman-teman kita si kode pos kalau kita tidak tahu kode pos kita teman-teman bisa lihat di Chrome ya teman-teman kemudian kita masukkan nomor kita dua nomor yaitu nomor kita pribadi dan nomor alternatifnya teman-teman kemudian kita selek ini pekerjaan kita kita sebagai apalah karena biasanya teman-teman itu mau pelajar atau apa kita si worker aja ya kita pekerja gitu ya Oke saya isi nomor telepon dulu karena ini nomor telepon jadi saya skip ya teman-teman teman-teman nanti caranya sama saya skip dulu Hai ini teman-teman biasanya teman-teman kesulitannya disini yaitu saat mengupload KTP dan foto selfie nya ini tadi ya teman-teman nanti disini saya biasanya menggunakan aplikasi bantuan teman-teman yaitu editor foto karena kita disini ini hanya bisa memosting foto yang berukuran dibawah 2 MB ya teman-teman jadi nanti saya tunjukkan sebentar saya skip dulu ini aplikasi yang saya masuk teman-teman yaitu editor foto langsung saja kita buka ya kita pilih fotonya di galeri kita tekan galeri langsung kita perkecil teman-teman ini foto KTP nya semuanya bisa kita crop dulu seperti ini nanti ukurannya bisa kita perkecil teman-teman nah kita potong boleh kita putar teman-teman sebentar ya teman-teman visual text gambar sebentar disini teman-teman bisa ubah ukuran dengan pilih akhirnya perkecil teman-teman cukup lihat ini ya ini ukurannya nanti sampai berapa yang kita inginkan ya teman-teman ini harus dibawah 2 MB ya teman-teman kita geser terus nah sekian cukup lah oke kemudian kita rotasi kita putar ya teman-teman kita putar nah seperti ini teman-teman oke kita simpan kita simpan kita simpan di galeri ya teman-teman kemudian kita betulkan sekalian yang satunya ini gak perlu di edit langsung saja nah disini kita cuman merubah ukurannya saja teman-teman kita ubah ukuran dari 12 MB kita turunkan sampai di bawah 2 ya teman-teman nah sudah cukup kemudian kita simpan lagi nah seperti ini teman-teman kita kembali ke aplikasinya tadi disini kita pilih ID card yang kita pakai kemudian kita masukkan nomornya teman-teman ya nomor endika kita maksud kita kemudian kita select dokumen kita pilih file yang sudah kita edit tadi ya teman-teman kita pilih di album ya kita simpannya tadi dimana ini punya saya saya simpan di album kita pilih edit yang sudah kita edit ya teman-teman nanti ini saya skip apa saya buramkan ya maaf ya teman-teman karena mungkin banyak dokumen-dokumen pribadi saya lah kemudian kita pilih lagi yang satunya yaitu yang saat kita memegang gambar tadi kita cari di album seperti itu teman-teman kita pilih di editor foto setelah semuanya sudah siap kita tekan submit ya teman-teman nah ini sukses you have received your certification request suksesful nah please wait kita ditunggu menunggu 24 jam untuk vertifikasi ya dari sekarang oke ini sudah approval newbie vertifikasi account oke waiting masih dibaca transaksi 500 juta oke nanti kita bisa cek ini masih waiting approval masih dibaca jika teman-teman sudah sukses ya nanti teman-teman langsung bisa masuk ke websitenya yang kita download di google teman-teman nah disini sudah masuk 2 vertifikasi ya teman-teman disini vertifikasi approve dinyatakan sah dan kita sudah mendapatkan poin KYC pertama kita yaitu 1000 poin teman-teman jadi dobat ini sudah bisa kita gunakan kita bisa login dengan lewat sudah bisa apa kita login dari aplikasi yang kita download dari playstore tadi teman-teman oke mungkin demikian penjelasan dari saya bila ada kurang jelasnya bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar atau lewat instagram saya cukup sekian penjelasan dari saya selamat mencoba salam sukses dari saya sent sweats sekarang mode yang itu saya terima di